Aurel Hermansyah baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang bertempatan dengan Hari Raya Idul Adha pada Minggu 10 Juli 2022. Di ulang tahunnya yang ke-24 tahun, istri Atta Halilintar itu mendapat banyak kado dari para rekan selebriti lainnya. Tak hanya itu, di momen spesial tersebut, keluarganya pun berkorban 9 ekor sapi. Dikutip dari wartakotalife.com pada Senin 11 Juli 2022, Torik Halilintar, adik Atta Halilintar, mengungkapkan bahwa kakak iparnya itu sudah mendapat kejutan ulang tahun pada Minggu Dinihari. Dalam kejutan tersebut, Aurel mendapat kado dan kue dari orang-orang tersayang. Tak hanya dari keluarga tercinta, Aurel juga mendapat kejutan dan hadiah dari rekan sesama artis seperti Nagita Slavina, Natalie Holzer, hingga Fujian kekasih Torik Halilintar. Di katakan Torik, banyak pula rekan-rekan lainnya yang juga mengirimkan karangan bunga. Di momen spesial kakak iparnya itu, Torik memberikan kado istimewa, yakni tas berwarna pink. Sementara itu, untuk Atta Halilintar sendiri berkorban 9 ekor sapi di Idul Atta tahun ini. Sapi-sapi yang dikorbankan itu dipotong di kantor milik sang YouTuber di kawasan Pontong Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging sapi yang dikorbankan itu lantas dibagikan ke orang terdekat yang membutuhkan dan dipanti asuhan. Lebih lanjut, Torik mengatakan bahwa Idul Atta tahun ini adalah perayaan terbesar dari keluarganya. Dari 9 ekor sapi itu, 2 diantaranya milik Torik Halilintar yang masing-masing memiliki bobot 1,2 ton. Kemudian, untuk sisanya, sapi-sapi itu merupakan milik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Chris Dayanti, serta keluarga lainnya. Sementara, sapi yang dikorbankan oleh Atta Halilintar memiliki berat 1,3 ton. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!